Salam Jumat Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program VR Solafideh Edisi Renungan Rabu Malam Suatu kali Yesus dan murid-murid datang ke kota Jericho Untuk melayani Setelah selesai melayani Yesus dan murid-murid beserta rombongan Keluar dari kota Jericho Saat mereka keluar Seorang pengemis buta bernama Bartimius Berteriak-teriak Minta agar Yesus menyembuhkan dia Lalu apa yang terjadi? Kita buka Alkitab di dalam Injil Markus Fasal 10 ayat ke 48 Banyak orang menegurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud, kasihanilah aku Surat-surat aku Di dalam kehidupannya Bartimius menginginkan kesembuhan Yang datang dari Yesus Saat dia mengetahui Yesus ada di dekatnya Dia mencoba untuk meminta Yesus menyembuhkannya Dia berteriak-berteriak minta tolong Dan banyak orang merasa terganggu Tetapi semakin dilarang Semakin keras dia meminta pertolongan Tuhan Bukankah ini bagian dari ketekunan seseorang? Saat dia meminta pertolongan Tuhan Bisa saja orang-orang di sekitarnya melarang dia Mengecilkan dia Membuat dia agar bungkam Tetapi Bartimius dengan ketekunannya dan keinginannya yang besar untuk sembuh dari Yesus Tetap berteriak meminta pertolongan Kita lanjutkan di ayat Yang selanjutnya Lalu Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu Dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Lalu ia menanggalkan jumlahnya Ia segera berdiri Dan pergi Mendapatkan Yesus Begitu ada kesempatan Bartimius cepat tangkap Dia tidak berlambat-lambat Dia segera berdiri Menanggalkan jumlahnya Dan menghampiri Tuhan Yesus Kita lihat di ayat selanjutnya Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu Rabuni Supaya aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga Melihatlah dia Lalu dia mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Saudara-saudaraku Kita dapat melihat Beberapa fase Di dalam kehidupan Bartimius Dengan ketekunannya Dia meminta Pertolongan Tuhan Walaupun banyak tantangan Yang dia hadapi Dia tetap bertekun Di dalam permohonannya Dan pada saat Kesempatan itu datang Dia tidak berlambat-lambat Dia segera Datang Kepada Tuhan Yesus Dan kita bisa lihat disini Yesus Menilai Iman Bartimius Besar Dan karena imannya Dia disembuhkan Dan bukan itu saja Setelah dia sembuh Dia Mengikuti Yesus Bukankah ini juga terjadi Di dalam kehidupan kita Kita harus bertekun Di dalam Keinginan kita Untuk Dikabulkan Oleh Tuhan Yesus Dan saat Kesempatan itu datang Kita segera Datang Menghampiri Tuhan Iman Yang tekun Membuat kita Mendapatkan Jawaban Dari Tuhan Dan sesudah Mendapat jawaban Dari Tuhan Kita harus setia Mengikuti dia Seperti Bartimius Tetap semangat Di dalam berdoa Bertekun Di dalam iman Because We are Solafide Tuhan Yesus Memberkat